Beginilah kondisi rumah Musa, warga RT3 Desa Pemerangan Kanan Kejamatan Tanta, yang rusak akibat tertimpa pohon aren Kamis malam tadi. Rumah yang dihuni tujuh jiwa ini rusak dengan kondisi terbelah di bagian tengahnya. Pohon yang robo sempat menembus atap seng dan dinding kayu tepat di bagian ruang tamu. Menurut Musa, saat itu terjadi hujan deras disertai angin kencang dan suara gemur. Musa bersama anggota keluarga yang lain sedang berada di bagian belakang rumah pun terkejut. Dan saat menengok keluar rumah, Musa menemukan pohon aren sudah menimpa rumahnya. Sementara itu setelah dikonfirmasi di lokasi kejadian kepala Seksi Lingjam Sos Dinas Sosial Tabalong Dwi Kurnianto memastikan, pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 4 juta rupiah untuk memperbaiki rumah tersebut. Hanya saja, bantuan tidak dapat langsung disalurkan karena harus melalui proses administrasi lebih dahulu. Sementara Musa masih menempati bagian belakang rumahnya yang masih selamat dari timpaan pohon, dan warga setempat yang peduli turut memperbaiki rumah Musa secara bergotong royong.